Halo bro, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang seru banget nih. Kita semua tau, bucin itu bisa bikin hidup kita jadi rumit, terutama kalau kita udah punya pacar. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lebih detail 3 hal penting yang bisa membantu kamu buat terhindar dari bucin, alias buddha cinta. Poin yang pertama adalah soal waktu. Gue gak akan bilang ke kalian gak boleh kasih perhatian ke cewek, tapi lo harus bijak dalam mengatur waktu. Coba kalian hitung dalam seminggu berapa lama waktu yang lo habiskan buat cewek, entah itu chattingan, video call, atau ngedate bareng cewek. Dan berapa lama waktu yang lo alokasikan buat meningkatkan kualitas diri lo masing-masing. Ini adalah indikator penting bro, kalau ternyata waktu lo buat pacaran atau berduaan lebih banyak daripada waktu lo buat diri sendiri, itu udah tanda bahaya bro. Jadi pastikan lo bisa mengatur waktu dengan baik bro, jangan sampai waktu lo terbuang sia-sia hanya untuk si cewek. Takutnya adalah lo terlalu banyak waktu buat si cewek sampai lo itu lupa dengan tujuan hidup dan juga mengembangkan skill kamu. Jadi pastikan lo juga ambil waktu buat bikin diri lo lebih keren, lebih pinter, dan mungkin juga kalian bisa cari peluang kerja sampingan atau belajar haram baru. Nah dengan kamu melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, ini bakal ngebantu kalian untuk terhindar dari bucin. Poin kedua bro, jangan sampai cewek meremehkan kita. Lo harus tunjukin ke dia bahwa lo itu punya suara dan lo bukanlah seorang pria penghibur bagi cewek. Lo itu bukan badut bro. Jadi selama kalian jalan, pastikan kalian itu sama-sama enjoy. Lo sebagai cowok ketika lo ngajak jalan cewek, lo harus tegas dan lo harus punya kendali bro. Karena ketika lo gak dominan dalam sebuah hubungan, ya artinya cewek bakal mengendalikan lo. Ketika cewek mengendalikan lo, lo pasti akan dipermainkan. Dan seperti yang kita tahu, ketika cewek mengambil alih sebuah permainan, lo pasti akan jadi bucin. Awal dari lo bucin atau dijadikan badut adalah karena cewek meremehkan lo. Cewek merasa dia lebih tinggi daripada lo, akhirnya dia ngerasa lo bisa dimanfaatkan. Entah sebagai badut atau sebagai budak cintanya dia. So, ketika kalian pacaran atau menjalin hubungan sama cewek, jangan sampai kalian itu diremehkan sama cewek. Karena ketika kalian diremehkan, itu bisa berakibat fatal bro. Dan yang terakhir bro, ini adalah poin yang sangat penting juga bro. Yaitu, jangan terlalu mencintai berlebihan. Gue tahu bro, kadang kita itu pengen banget cewek sayang sama kita. Tapi lo juga harus ingat bro, gak ada yang namanya cinta tulus saat fase PDKT atau pacaran. Kecuali lo menemukan cewek yang tepat. Ketika fase PDKT, cewek itu ngedeketin lo pasti ada motifnya. Entah karena fisik, karena harta, atau karena status. Untuk mengantisipasi hal ini, lo harus jadi versi terbaik dari diri lo masing-masing. Lo bisa maksimalkan penampilan lo, lo juga bisa maksimalkan skill, atau lo mengusahakan masalah finansial. Sehingga cewek ini akan bergantung sama lo. Ketika cewek udah bergantung sama lo, menyerahkan hatinya ke lo, apalagi cewek ini udah respect, ya dia bakal jadi milik lo selamanya bro. Ketika cewek merasa dia itu beruntung punya lo sebagai pasangan, ya dia bakal ngedukung lo selamanya bro. Namun ketika cewek ini tidak menunjukkan rasa ketergantungan sama lo, dia gak nunjukin respect sama lo, ya bisa jadi cewek ini cuma mempermainkan lo. Jadi kesimpulannya bro, lo harus hindarin ketiga hal ini biar lo gak jadi bucin. Pertama, lo harus manajemen waktu. Lo harus bagi kapan waktu buat diri lo sendiri dan kapan waktu buat cewek. Yang kedua, jangan sampai cewek meremehkan lo. Dan yang terakhir adalah, jangan sampai lo ketergantungan sama cewek. Seharusnya, cewek lah yang bergantung sama lo dan dia juga harus respect sama lo. Jangan lupa bagikan konten ini ke temen kalian yang membutuhkan. Bagi kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.